Halo teman-teman, jumpa lagi di channel video tutorial. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya makeover tampilan Windows 11, agar terlihat lebih keren, lebih menarik, lebih estetik, pokoknya tidak seperti Windows 11 yang seperti ini saja. Nah disini saya menggunakan bahan-bahan yang saya perlukan atau file-file yang saya perlukan, semuanya sudah saya kumpulkan di satu folder ini. Nah buat teman-teman yang nanti ingin mencoba, link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke langsung saja, langkah yang pertama kita akan install dulu satu buah aplikasi, ini namanya Rainmeter, kita akan langsung install. Caranya biasa saja, kita langsung klik dua kali seperti ini, kemudian klik ok. Kemudian klik next, klik install. Lalu klik finish. Ini Rainmeternya sudah terinstall di sini. Setelah kita install Rainmeternya, langkah yang kedua kita akan install skin-nya. Ada skin dari Rainmeternya, kita klik dua kali untuk menginstallnya. Klik tombol install. Oke teman-teman, ini adalah skin dari Rainmeternya yang baru saja saya install. Supaya ini lebih mudah untuk diatur, saya akan hide dulu icon-icon yang ada di taskbar ini. Kita klik kanan. Lalu view. Should they stop icon-nya, kita hilangkan. Tampilannya terlalu seperti ini. Kita akan atur letaknya. Ini supaya tidak berantakan. Yang pertama adalah CPU usage-nya, saya taruh di sini. Kemudian ini adalah tampilan hari dan ini adalah quotes. Search bar-nya, search icon-nya di paling atas pojok kanan. Kita geser-geser supaya posisinya bagus. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri kalau mau. Kalau sudah, saya akan klik pada bagian Rainmeternya. Kemudian bagian skin AADA ini, saya klik. Kemudian saya klik bagian setting. Kemudian setting dot ini. Saya klik di sini. Kita akan rubah settingan warna untuk Rainwater skin ini. Di sini saya sudah siapkan warna-warna yang saya gunakan. Kalau nanti teman-teman mau mengikuti. Jadi warna yang pertama itu adalah kodenya ini. Saya akan copy. Kemudian saya akan paste pada bagian warna yang pertama. Sekarang sudah klik OK. Lalu warna yang kedua, warna merah ini. Kita akan ganti juga. Di sini sudah saya siapkan. Tinggal kita copy. Lalu kita paste di bagian sini. Kemudian klik OK. Kemudian untuk warna yang ketiga. Kita copy juga. Kemudian kita paste di bagian sini. Dan untuk warna keempat, ini defaultnya sama dengan yang saya gunakan. Jadi saya klik tombol close setting. Tampilannya terlihat seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, supaya ini posisinya tidak berubah. Maka saya akan masuk ke ranimeter lagi. Kemudian saya klik setiap bagian ini. Mulai dari detik ini. Kemudian drag ablenya saya hilangkan checklistnya. Kemudian sama juga di D. Kemudian folder. Kemudian link. Layer. Kemudian search. Kemudian system info. Kemudian time. Dan yang terakhir adalah weather infonya. Nah drag ablenya ini checklistnya dihilangkan. Supaya ini posisinya tidak berpindah-pindah lagi. Selanjutnya kita akan ganti wallpaper bawaan dari Windows 11 ini dengan yang sudah kita siapkan. Jadi ini adalah valua papernya. Tinggal klik kanan. Kemudian set as desktop background. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Jadi kalau di sini ada logo panah ini. Ini kalau kita klik. Dia akan menampilkan icon-icon shortcut yang langsung kalau kita klik. Ini akan langsung masuk ke setting. Atau kontrap panel. Kemudian kalau kita klik lagi bagian yang lain. Ini langsung membuka Google Chrome. Kemudian kalau di bagian search ini kita klik. Kita bisa masukkan kantor kunci di sini. Kemudian kalau kita enter dia juga langsung membuka web browser. Kemudian di sini ada shortcut computer, recycle bin, dan download. Gimana kalau kita klik. Komputer ini langsung masuk ke file explorer. Kemudian recycle bin ini langsung membuka recycle bin. Kemudian download ini langsung masuk ke folder download. Oke berikutnya kalau misalnya kita mau mainkan musik. Saya ambil musik dari internet. Ini adalah website yang free copyright. Misalnya saya mainkan musik ini. Maka di sini ada bar. Musik bar nya dia akan bergerak seperti ini teman-teman. Oke supaya tampilannya terlihat lebih menarik lagi. Maka taskbar yang ada di sini saya akan hide. Caranya kita klik kanan. Kemudian taskbar setting. Kemudian kita klik pada taskbar behavior. Kemudian checklist pada bagian automatic hide taskbar. Jadi taskbar nya kalau tidak kita gunakan. Dia akan hilang dari layar desktop. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti cara yang tadi saya tunjukkan. Maka tampilan desktop Windows 11 di komputer atau di laptop teman-teman. Akan terlihat seperti ini. Oke bagaimana cara mengembalikannya ke tampilan semula. Caranya mudah sekali. Kita akan hilangkan dulu. Atau auto hide nya kita akan uncheck list dulu. Di sini supaya taskbar nya tidak menghilang. Kemudian untuk mengembalikannya kita cukup. Pertama kita matikan dulu Rainmeter nya di sini. Kita exit. Kemudian kita uninstall Rainmeter nya. Kita klik tombol start. Setting. Kemudian kita pilih apps. Lalu pilih install apps. Di sini kita ketik Rainmeter. Kemudian kita uninstall dari sebelah kanan. Uninstall. Checklist pada bagian complete remove. Plus. Lalu kita masuk ke folder dokumen. Di sini ada folder Rainmeter. Kita hapus saja. Kemudian pada bagian wallpaper nya. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih personalize. Kembalikan lagi. Seperti semula. Lalu untuk memunculkan icon-icon yang ada di sini. Kita tinggal klik kanan. Dan view. Show desktop icon. Maka tampilannya sudah kembali lagi seperti semula. Demikian teman-teman cara makeover desktop Windows 11. Supaya kelihatan keren, menarik. Dan tidak default gitu-gitu saja. Terima kasih. Sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol like. Dan share ke teman-teman yang lain. Dukung terus channel ini. Dengan klik tombol subscribe. Dan klik tanda loncengnya. Supaya channel ini bisa berkembang. Dan bisa memberikan tutorial-tutorial. Yang bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi. Pada video-video tutorial yang berikutnya. Terima kasih.